Wala sinkro toh Apaan tuh boy Wah sampah kali Sinkro loh Belum apa-apa ada sinkro loh Wah ini orang Wah Kayaknya petuin nih orang nih Belum apa-apa ada sinkro Sinkronya rising lagi astaga Jangan bilang dia mau sumon Wanjir Mampus gue Sadis Gila oh my god Really Again kita surrender ya Bodo amat tuh pasti kalah Halo semua gue Hermesu Dan akhirnya Yu-Gi-Oh Master Duel Udah rilis Tapi Masih dalam versi Steam Dan Nintendo Switch Jadi kalau misalnya kalian punya Nintendo Switch Kalian bisa coba download di linknya ya Tetapi yang gue pake ini versi Steam Jadi mainnya di PC atau laptop Atau mungkin notebook ya Dan ya ini udah support bahasa Inggris Dan gue rasa kayaknya gak ada yang versi Indonesia Jadi silahkan belajar bahasa Inggris Dan Gue sangat saranin kalian untuk selesai tutorial Mau kalian veteran juga ya Karena kalian bakal dapat deck gratisan Nah disini kalian bakal disuruh beli salah satu deck dari antara 3 deck ini Sisanya kalian bisa dapat saat menyelesaikan quest atau misi ya Dan selain dapat deck gratis kalian dapat juga game Game yang buat gacha kartu Mencelaka kalian selesai tutorial Dan gue yakin kalian mungkin Banyak ya masih Newbie Ya termasuk gue juga newbie ya Nah jadi Gue saranin Di antara 3 deck ini Pilih antara Blue Eyes White Dragon deck Atau Yang sinkro Nah Kalau misalnya kalian klik ya Blue Eyes White Dragon ini Nah ini kartu yang bakal kalian dapat Ada Last Dead Dragon Ada Defend Dragon Ragnarok Blue Eyes Terus Twin Headed Ada Hex Centipede Dark juga ya Atau Kid Mono Dan Gue yang kalian bisa baca disini ya Nah Gimana cara main deck deck ini Simple banget Fokus utama kalian adalah untuk Summon King Dragon Nah Ini ya Tapi satu hal yang Agak aneh disini adalah Kalian butuh Polymerization Ini Anggap lah Sebagai polymerization ya Nah jadi kalian bisa pakai ini untuk fusion Gitu ya Nah Jadi kalian wajib Summon King Dragon Secepat mungkin Nah kenapa Kalian Butuh King Dragon Kalau misalnya kalian baca disini ya Once per turn You can special summon One Dragon Monster From your card Jadi kalian bisa Summon Satu monster Tipe Dragon Dari tangan kalian Nah misalnya nih Kalau Kalian mau Summon Blue Eyes White Dragon Kalian butuh Dua kartu monster Yang ada di field Kalian Sebagai bahan Jadi Dengan Kemampuan King Dragon Kalian bisa langsung Summon aja ini Langsung Gak usah pakai Tribute Summon Gak perlu Nah gitu ya Jadi kalian bisa Nah pakai Summon Ini Lord of Deep Plus Defender Batu yang ini Plus ini Kalian pakai Polymerization Ini Nah gantinya Fusion Subtitut ya Sekarang ya Gitu ya Nah atau Atau ya Kalau misalnya Kalian Gak dapet Diantarin Kalian bisa pakai Defend Dragon Sama ini Nah fungsi Hex ini ya Dia bisa Pengganti Pengganti monster Yang kalian butuhkan Untuk Summon ini Jadi misalnya Kalau tipe Dark ya Bisa ganti Sebagai tipe Dark ini Jadi kalian bisa Pakai Defend Dragon Plus ini Dan Summon ini Nah gitu ya Nah penting juga Kalian butuh Yang namanya Ini Spam Dekstration Fungsinya apa Buat hancurin Strap atau spell Di Field musuh Nah jadi Gampang banget Sebenarnya Untuk main Deck ini Nah satu Hal lagi Yang Wajib kalian tahu Five God Dragon Atau Five Headed Dragon Ini diganti namanya Nah ini Sayangnya Kita gak dikasih Kartu Semacam Future Fusion Atau mungkin Dark Mirror Dimana kita bisa Fusion langsung Di Graveyard Untuk masuk ke Field Nah jadi Salah satu-satunya Cara untuk Summon ini adalah Kalian harus Summon Lima Ya Lima Dragon Di field Kalian Baru kalian Pakai Polymerization Gitu Nah Kalian juga bisa Pakai ini Ring of Destruction Jadi dia Bakal hancurin Satu monster Antara punya Lu Atau mungkin Musuh lu Nah Damage nya Bakal Diterima oleh Kalian berdua Nah jadi Ini lebih Kira finishing Aja ya Kalian jangan Sampai Misalnya nih Life point Kalian tinggal 2000 Terus kalian hancurin Bulah Ice Kalian mati dong Jadi gitu ya Kurang lebih Seperti itu Untuk deck Dari Bulah Ice War Dragon Yang gue Sangat sering Kalian pakai deck Ini Karena simple Banget Mainnya Ketimbang Singro Apakah Ngeliling Ngeliling Gue gak terlalu Paham Jadi Mungkin Bisa belajar bareng Kalian bisa komen Di bawah Cara main link Gimana sih Gue masih bingung Sumpah Nah kita buka Ke sinkro Nah sinkro ini Mulai di Kembangin Atau di Kenalin Saat Yu-Gi-Oh 5D Yang pakai motor Motor itu Nah jadi Ini hampir Mirip aja Dengan Fusion Tapi Kalau di Fusion kan Kalian butuh Yang namanya Polymerization Dark Kartu-kartu Spell Atau Attrap Kart Untuk Summon Fusion Itu Tapi Disini Kalian gak butuh Itu Kalian cuma butuh Satu monster Yang namanya Tipe Tuner Misalnya Ini Kalian baca Ada Misalnya Ini Machine Atau Tuner Kalian butuh Ini Jadi Misalnya Kalian pengen Summon Jansinkron Kalian baca Sini Jansinkron Ditambah Satu Atau Lebih Monster Tipe Monster Nah Kalau kalian Perhatikan Jansinkron Ini Bintang 5 Kalau kalian Lihat Jansinkron Ini Dia Bintang 3 Nah Jadi Kalian butuh Satu Monster Bintang 2 Misalnya Saja Ini Speed Warrior Jadi Kalian butuh Ini Dan Ini Untuk Summon Jans Warrior Jadi Kalian gak butuh Yang namanya Polymerization Atau Mungkin Tadi Yang Kartu Fusion Apa Tadi Tuh Dark Mirror Future Fusion Segala Macem Nggak Langsung Jadi Cuma Butuh Monster 2 Biji Gitu Nah Sama Hanya Dengan Ini Turbo Warrior Jadi Kalian butuh Turbo Sinkron Yang Ini Mana Tuhan Ini Satu Ya Karena Dia Bintang 6 Kalian butuh Bintang 5 Bintang 5 Disini Ini Turret Warrior Kalian butuh Ini Plus Ini Untuk Munculin Yang Turbo Warrior Sama Hanya Colossal Nitro Warrior Juga Sama Flamfer Yurikuitas Jadi Gini Memang agak Sikit Rebat Tapi Kalau Misalnya Kalian udah Paham Harusnya Dex Sinkro Ini Jauh Lebih Gampang Mainnya Ketimbang Yang Dragon Kalian Memang Gak Ribet Kalian Kalian Wajib Summon Dua Monster Dulu Di Field Kalian Jauh Nah Tetapi Dari Semua Sinkron Ini Yang Paling Gampang Itu Di Summon Ini Jan Warrior Kenapa Kalau Misalnya Kalian Mainin Ini Duluan Baca Disini Kalian Special Summon Satu Ya Satu Monster Yang Level 2 Atau Kurang Ke Field Jadi Kalau Misalnya Kalian Summon Ini Kalian Bisa Special Summon Speed Warrior Jadi Kalian Bisa Dapat Langsung Jung Warrior Jadi Silahkan Pilih Antara Bulu Ice Atau Synchro Deck Silahkan Ya Nah Kita Coba Cek Untuk Link Dan Jujur Link Ini Gue Masih Agak Bingung Ya Nah Kalau Bisa Kalian Baca Sini Ya Nah Kalau Yang Sekarang Itu Yang Sekarang Dulu Kan Cuman Ada 5 Spot Ya 5 Spot Atau 5 Kotak Untuk Monster Tapi Kalau Link Ini Yang Dia Udah Tambah Satu Lagi Sob Jadi Ada 6 Slot 5 Slot Plus Di Depannya Ada 1 Nah Slot Itu Diisi Oleh Link Monster Ya Kalian Baca Baca Disini Aja Misalnya Ini Kalau Dia Udah Ada Di Field Kalian Bisa Special Summon 1 Monster Level 4 Atau Kurang Ke Field Kalian Nah Kalau Kalian Perhatikan Memang Damagenya Tuh Nggak Terlalu Gede Jujur Aja Kecuali Yang Decoded Tolokor Ini Atau Yang Raster Linger Ini Tetapi Lebih Ke arah Efek Jadi Bagi Kalian Mungkin Yang Masih Pemula Gue Nggak Sering Kalian Main Link Deck Seperti Ini Karena Memang Ribet Ya Main Main Agak Sedikit Mikir Gitu Terutama Spell Spell Ini Si Ini Dan Nambah 1000 Attack Jadi Kalian Mesti Baca 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 Banget Gitu Antara Spell Dan Kartu Trap Nya Juga Disini Jadi Gue Nggak Sering Kalian Pakai Ini Silahkan Pilih Antara Blue Ice White Dragon Deck Atau Sinkro Gitu Ya Nah Gue Agak Bingung Gue Pengen Main Apa Kalau Misalnya Yang Lebih Friendly Untuk Newbie Mungkin Ini Dragon Tapi Sinkro Ini Jauh Lebih Enak Sebenarnya Apakah Gue Main Jamsingro Aja Ya Memang Deck Ini Kayaknya Lebih Fokus Kayak Jamsing Warrior Ya Karena Dia Punya Kartu Trap Yang Bisa Balikin Speed Warrior Ke Deck Ya Dari Deck Atau Their Hand Atau Graveyard Langsung Ke Field Kalian Yang Paling Tinggi Memang Ini Colossal Fighter Ya Damagenya 2800 Tengguin aja Ya Gue bakal Pilih Blue Ice White Dragon Deck Yep Nah Jadi Untuk Deck Dua Sisa Itu Bisa Kalian Dapetin Dari Quest Atau Misi Silahkan Kalian Kerjakan Itu Ini Gue Pake Nama Dulu Oke Nah Dan Kalian Wajib Download 5,31 Giga Nah Ini Dia Untuk Tampilannya Untuk Game Ini Kita Coba Lihat Di Notifikasi Ada Apa Kita Lihat Enggak Ada Untuk Semacam Hadiah Enggak Ada Pilih Misi Disini Nah Ini Dia Misi Yang Kita Dapat Untuk Dapatin Jam Ini Juga Ya Kurang Lebih Sama Kayak Duelings Sistim Ya Nah Ini Bisa Dapat Kartu Juga Ini Jadi Kalian Wajib Menang Di Duel Rank 10 Kali Itu Dapatin Deck Ini Lalu Kalau Untuk Sinkron Ya Eh Sinkron Mana Ini Link Apa Disini Sinkron Ya Gak Tau Ya Jadi Ini Misinya Untuk Kita Sinkron Gak Dikasih Dia Ini Big Box Kosong Ini Itu Coba Lihat Menunya Ada Apa Game Setting Kita Kasih Hike Aja Ya Oke Nah Nah Gue Pengen Ngecek Dulu Untuk Shop Kita Bakal Lihat Apakah Oh Sama Aja Ya Ya Sama Aja Kurang Lihat Samanya Kayak Dueling Dimana Satu Pack Itu Berisi Berapa Kartu Dan Dia Pake Sistem Jam Yang Sama Ini Oke Saat Ini Ada Normal Pack Ada 3 Pack Coba Lihat Isinya Apa Aja Ini Oh Ini Ya Oh Ini Link Monster Link Ya Kita Coba Lihat Ots Nya Ots Nya Dapat Apa Aja Nih Kecil Banget Untuk K2 UR Itu 2,5 Persen Terus SR Itu 7,5 Yang Tipe Rare 35% Normal 55% Dan Untuk Kartunya Ini Ya Semuanya Ini Gabungan Yaitu Dari Sinkro Terus Ada Elemental Hero Terus Ada Fusion 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 Ini Digabung Banget Ya Bener Digabung Jadi Satu Kita Coba Lihat Yang Revival Of Legend Blue Ice Terus Star Dragon Juga Blue Ice Max Dragon Tapi Dia Monster Ritual Ini Lagi Ada Tipe Special Summon Kayaknya Untuk Yang Ini Khusus Untuk Dragon Ah Iya Ada Blue Ice Chaos Dragon Ritual Juga Jadi Mungkin Gue Akan Main Ini Karena Banyak Sekali Nah Ini Ada Polimer Session Ini Penting Banget Untuk Awal Bagi Kalian Mungkin Main Fusion Dragon Kayak Gua Tadi Jadi Gue Bakal Ambil Ini Nanti Karena Gue Butuh Ini Terus Ini Juga Gue Butuh Ini Juga Blue Ice Twin Dragon Karena Kita Bisa Summon Enggak Harus Blue Ice Ultimate Dragon Yang Butuh 30 Ice Ini Juga Bisa Ini Bakal Butuh Banget Yang Gue Bakal Ambil Pasti Pasti Banget Lalu Ada Ini Kayak Enggak Ya Ini Link Apalagi Ya Oh Ternyata Dark Hall Gak Di Black List Ini Penting Banget Ini Wajib Ambil Terus Ini Juga Wajib Ada Mirror Force Juga Oh Wow Oke Fix Ini Kalian Wajib Ambil Ini Yang Misalnya Kalian Pakai Blue Ice White Dragon Deck Wajib Ambil Nah Ini Juga Penting Banget Ini Kita Coba Lihat Lagi Yang Master Pack Ini Isinya Apa Oke Kayaknya Lebih Oh Lebih Komplit Disini Tapi Ini Kebanyakan Jadi Dalam Satu Pack Ini Ada 6750 Kartu Dan Gue Gak Saranin Kalian Ambil Ini Soalnya Kita Terlalu Banyak Ini Jadi Kita Pusing Dapatnya Gimana Gak 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 Saring Ambil Ini Terlalu Banyak Dan Gue Gak Tau Kalian Butuh Berapa Jam Untuk Dapat Ini Mungkin Salah Satu Gak 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 Red Ice Tadi Red Ice Dragon Apa Gak 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 Red Ice Oh ada Oh ada Ternyata Red Ice Dark Metal Dragon Bagus 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 Dia Fungsinya Mirip Sama Kayak King Dragon Cuma Ini Dia Bisa Summon Dari Graveyard Juga Jadi Dari Hand Plash Graveyard Ini Bagus Banget Sebenernya Aduh Ini Gue jadi Pagin Ambil Cuman Masalahnya Gacanya 6750 Kalau Kalian Bandingkan Dengan Yang Ini Kartunya Cuman 80 Doang Gitu Gak Buat Sama Sekali Ini Gila Banget Ini Ada Deck Yang Udah Langsung Jadi Kita Coba Lihat Apakah Worth It Dia Mempendulum Ya Sinkro Juga Ternyata Sama XYZ XYZ Itu Mirip Sinkro Tapi Jauh Lebih Simple Kalian Gak Butuh Monster Yang Khususus Untuk Tuner Ya Enggak Kan Cuma Butuh Monster Bintang Sama Aja Udah Jadi Misalnya Kalian Pengen Summon Monster Bintang 4 Jadi Kalian Butuh Monster Bintang 42 Biji Terus Bisa Suman Ini Gampang Nya Segitu Hmm Kayak Wartif Juga Kita Coba Lihat Yang Satunya XYZ Oke Jadi Gue Lebih Saran Kalian Ambil Yang Ini Ketimba Yang Ini Ini Dia Gabung Pendulum Gitu Ya Pendulum Sama XYZ Plus Summon Juga Fusion Juga Dan Ini Ada 3000 Ini Gede Banget Ada Dua Tipe Eh Dua Kartu Yang Atk Di Atk 3000 Lebih Baik Kalau Misalnya Kalian Pengen Spend Jam Ambil Ini Aja Ini Aksesoris Oke Ada Dual Pas Juga Ya Dan Dia Pake Jam Ini Juga Ada Oke Tapi Ini Gila 6.350 Gila Banget Ya Oke Kita Langsung Duel Coba 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 Main Sekali Coba Ya Tutorial Udah Oh Ini Tutorial Ya Oh Nah Ini Jadi Kalian Bakal Dapat Ini Jadi Kalian Wajib Selesai Tutorial Kalian Kalian Dapat Kartu Monster Ribbon Bagus Banget Ya Ini Bisa Ngesummon Monster Dari Graveyard Ke Field Untuk Ini Lumayan Bagi Kalian Main Deck Warrior Destruction Jammer Boleh Tuh Jadi Wajib Kalian Selesai Tutorial Sebelum Kalian Duel Tapi Ini Gue Pengen Coba Duel Aja Biar Kita Bisa Lihat Animasinya Gimana Nah Jangan Lupa Untuk Ganti Di Deck Kalian Ya Nah Tadi Gue Baru Beli Satu Deck Yang Ini Tapi Gue Pengen Coba Yang Dulu End Dragon Yup Dan Kita Duel Nah Jangan Sampai Kalian Main Pake Yang Deck Awalnya Itu Sampah Banget Jadi Pastikan Kalian Pilih Deck Yang Tadi Kalian Udah Pilih Antara 3 Deck Gratis Tadi Oke Gue Pertama Dan Disini Gue Masa Bodai Kalau Bisa Dapat Sultan Lawannya Bodoh Amat Yang Pinting Gue Bisa Ngasih Tunjuk Kalian Cara Main nya Oke Gue Bakal Summon Ini Dulu Karena Attack 2000 Itu Gede Banget Gue Taruh Ini Juga Karena Siapa Tahu Dia Bakal Ngesummon Yang Monster Gede Ini Dia Punya Fusion 5 Biji Gue Gatau Itu Bakal Apa Disitu Kita Lihat Aja Oke Dia Main Link Ya Link Deck Ternyata Oke Oke Kalo Misalnya Dia Nggak Taruh Spell Spell Trap Gue Bakal Hancur Itu Aja Enggak Kecuali Dia Summon Link Gue Bakal Hancur 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 Ternyata Hancur 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 aku taruh nih lalu kita pake ini kita hancur ini oke kita betel ajar jadi memang untuk animasinya gini aja ya dia gak punya animasi monster gitu nah iya gak ada ya semokanya dia gak summon monster biar gue bisa munculin ini kaiser glider 2400 coy hmm gue hancurin aja gak apa-apa bodo amat gitu ya untuk ring of destruction jadi dua-duanya kena damage kita tergantung jumlah attack dari monster yang dihancurin lu ngapain battle oke kita pake monster disini yuk ini gue suman aja gue belum mau tribut gue lebih butuh quantity oke di battle ajar nah kayaknya dia gak punya monster ya kayaknya kayaknya tn lpd tinggal 1000 kalau misalnya next round dia gak punya monster ya deh dia mati hmm kita liat ya apakah dia akan munculin monster apa enggak atau mungkin katu oh my god tuh bakal suman kah yep dia 1500 ya oke dia punya monster tenang aja kita punya kartu ini ya tenang aja kita punya kartu ini bisa hilangin kartunya dia udah end aja end aja karena gue udah tau oh oke oke dua monster langsung ya kayaknya gue gak harus pake ini deh kita langsung sumanin aja udah-udah budu buru-buru wah anjir hancurin dong sialan really oke oke kita liat monster kah nope ini gue suman aja yes kita confirm ini gue pake aja eh enggak ini aja deh yep kita hancur ini karena ngurangin LP juga kan there you go kita battle harusnya kalah oke here's your winner ya liyah jadi gitu ya untuk duelnya ya oke dan dapet jam juga ternyata kalau kita menang ini kan bisa save duel ya kalau kalian mau ya tapi enggak ini rank duel untuk standarnya ini free duel tapi belum bisa tapi belum bisa kalian untuk sementara UI nya itu itu doang ya dari sini ada deck dimana kalian bisa nge-setting deck kalian nih ya kalian bisa buat deck disini nih ya kalian bisa buat disini atau kalian bisa copy deck dari punya orang ini ini jadi banyak banget ya manusia-manusia yang ngeser deck mereka bisa cek disini aja misalnya nih kalian pengen blue ice coba ya kita tulis blue ice nah ini ya banyak banget decknya ini kita coba buka yang ini nah ini ya dia udah tulisin eh bukan tulisin buatin ya buatin kartunya ini ini sinkro ya ini udah lumayan perfect sih untuk kartunya ini gitu ya kalau misalnya kalian bingung kalian copy aja udah punya orang gampang bangka nih atau mungkin enggak ini punya gue ini tadi gue baru beli ya tadi ya 500 jam gak apa-apa lah ya coba-coba dan ya gue rasa segitu aja untuk gameplay dari Yu-Gi-Oh Master Duel jadi mungkin ke depannya gue akan upload gameplay aja untuk deck-deck yang gue coba build entah dari ambil dari google atau mungkin dari dari sini juga ya terus gue coba kotak-kotik dikit biar lebih free-to-play friendly karena jujur ini full deck ya yang otomatis mereka pasti bayar dong gitu ya untuk game day-nya dan juga sedikit tips bagi kalian yang mungkin bingung mau pilih deck yang mana dari antara 3 deck gratis yang tadi gue Rwisu dan see you next time terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!